Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk Pani Indonesia Jaya lah Pani Indonesia Pada kesempatan hari ini Kita sedang melakukan penaburan pupuk peram Untuk pupuk dasar bawang merah lor Nah ini belum ditabur Menggugilirana Kita sedang punya pekerja satu Untuk membantu menaburkan pupuk dasar Bawang merah Komposisi dari pupuk dasar sendiri lor Yang sudah kita peram 3 hari kemarin Terdiri dari Dulumit 4 sak Terus petroganik 6 sak Petrokes Petrokesnya yang dulumit itu 4 sak ya tadi ya Petroganiknya 6 sak Terus vertipos 1 sak Serta NPK 15 kilo Ditambah juga dengan abu sekam Abu sekamnya 1 sak lor 1 sak bagor Ya kira-kira sekitar 70 kilonan lah Ditambah lagi deterjen 4 bungkus Atau sekitar 3 kilonan lah Ini Kayak stadion lor Yang sudah ditaburi pupuk dasar lor Nah setelah kita taburi pupuk dasar Insya Allah 5 hari lagi kita tanami BM Atau bawang merah Ini sesuai dengan panduan Owner dari SAS Kita memakai pupuk peram Setelah pupuk peram ini juga Baru saya Fahami lor Ternyata adalah Kita meningkatkan Apa ya Unsur hara Dalam tanah Dengan pupuk-pupuk Yang ala kadarnya lor Pupuknya kemarin Petroganik lor Ini satu-satunya Pupuk bersubsidi Yang dipakai adalah petroganik Kita gak usah takut Dengan kelangkaan pupuk Yang ada Kita bisa meningkatkan Kualitas pupuk Dengan kreativitas Dan inovasi Para petani milenial Indonesia Alah SAS tentunya Yaitu kemarin Pupuknya dimix Dicampur Dan dispray pakai FNS Sebagai probiotik Dan prebiotik Ditambah juga dengan Saka andalan Saka andalan Sebagai nutrisi Untuk Tanaman lor Perakaran Karena mengandung Banyak unsur Yang dibutuhkan Termasuk salah satu Unsur keunggalannya adalah Silika Ini lor Ini sudah siang lor Soalnya tadi Ngangkutnya itu jauh lor Baru ditebar Dapat dua peta Ini tinggal satu peta yang sana Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton